PENGUATAN LITERASI DASAR LITERASI BACA TULIS Literasi baca tulis merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk mengajak orang tua dan guru untuk menjadikan contoh berliterasi baca tulis. Mengingatkan pentingnya peran orang tua dan guru dalam meningkatkan literasi baca tulis untuk peserta didik dan dampak positif dalam peningkatan literasi baca tulis. Lalu, bagaimanakah aplikasi pelaksanaan penguatan literasi baca tulis di sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar? Strategi Penguatan Baca Tulis Satu, menyediakan sarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus baca tulis kepada peserta didik serta lingkungan berkarya atau makerspace yang memfasilitasi interaksi baca tulis. Dua, membangun lingkungan sosial afektif positif yang mendukung growth mindset bahwa baca tulis merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang. Bukan hanya peran dari guru, namun juga orang tua. Tiga, mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik. Empat, menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pelajaran lintas kurikulum, di mana diperlukan baca dan tulis. Pada saat guru non-bahasa turut memperhatikan baca tulis peserta didik di dalam mata pelajaran lintas kurikulum, hal ini dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran tersebut yang disajikan melalui teks baca tulis dengan baik. Dengan demikian, akan membantu siswa dalam memahami pelajaran. Dengan demikian, ketika guru memperkuat kemampuan baca tulis siswa, secara tidak langsung, timbal balik kemampuan siswa untuk memahami disiplin ilmu tersebut juga meningkat. Hal ini karena membaca dan menulis adalah ilmu dasar untuk melanjutkan ke ilmu lainnya. Jika sudah bisa membaca dan menulis, ilmu lain dapat dipelajari dengan mudah. Literasi baca tulis juga dapat dimaknai sebagai kemampuan dalam berkomunikasi di dalam masyarakat sosial.